Al-Fatihah 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 pihak yang memang apa ya tidak mendukung jilbab lah bahasanya seperti itu namun di sisi lain ada di sebuah SD di Gunung Sitoli itu Sumatera Utara ini mengutip dari Kompas tanggal 14 Juli 2002 juga ada berita terkait bahwa ada siswi SD yang pengen berjilbab tapi dilarang dan ini tidak rame tidak rame nah Ustaz terkait dengan ada yang satu dinaikan gitu kan beritanya yang satu itu diam saja terutama terkait misalnya dengan narasi seperti oh memaksakan jilbab terhadap siswi dan lain sebagainya Ustaz bagaimana memandang narasi ini Ustaz dan sebetulnya kewajiban dalam Islam itu terkait wanita ini kan juga berkaitan dengan menutup aurat itu seperti apa Ustaz? Tafal Ustaz Makhlis Ali ya baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Dan salam semoga tetap berlimpah ke Rasulullah Muhammad s.a.w. Semoga kita semuanya berkesempatan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Para pemirsa sekalian yang sama-sama menerahmati Allah. Kang Fikir, terima kasih sudah setia menemani. Dari beberapa waktu lalu hingga hari ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita merawat Kopi Maghrib ini. Mudah-mudahan menjelaskan sholih untuk kita semuanya. Juga kepada para pemirsa Kopi Maghrib TV. Baik yang menyaksikan saat live, saat streaming. Maupun yang menyaksikannya di waktu yang lain. Setelah streaming juga mudah-mudahan selalu berada dalam. Ke istiqomahan dalam berda'wah. Dan menjadi amas sholih untuk kita semuanya. Amin. Cerita kita memang nampainya akan selalu ada ini. Episode-episode yang perlu kita bicarakan. Yang perlu kita obrolkan ya. Betul. Karena sekali lagi kita sebagai kaum muslimin berkewajiban untuk berbicara. Kuril haqqa. Kita berbicara yang hak. Yang benar. Kita tidak boleh diam. Karena kalau kita bisa bicara benar, lebih bagus bicara benar. Tapi kalau kita bicara buruk, bicara salah, maka diam lebih baik. Karena kalau memang tidak bisa bicara yang baik, maka diam. Nah, sementara kan kita bisa bicara yang baik. Bisa bicara yang benar. Maka bicara yang benar itu lebih utama. Dibandingkan dengan diam. Tidak menyampaikan kebenaran. Dan kita bicara ini karena kewajiban kita untuk menyampaikan Islam. Apa adanya. Menyampaikan Islam. Apa yang seharusnya disampaikan. Memang beberapa kasus ini kan relatif, kalau kita menyebutnya kadang agak berulang ya. Seingat saya juga pernah dibahas ini kewajiban tentang menutup aurat, tentang jirba, tentang muslimah ini di beberapa edisi ke belakang. Seingat saya waktu itu membahas tentang konde. Intinya kan sama. Membahas tentang kewajiban menutup aurat, khususnya baik kaum muslimah. Dan kita berawal dari fakta. Bahwa masih ada orang yang ternyata fobi dengan Islam. Kalau kemarin-kemarin ada yang mengatakan, tidak ada fobia Islam di Indonesia. Tidak ada Islamofobia di Indonesia. Tapi kita mendengari banyak pernyataan, bahkan banyak sikap-sikap yang justru mau tidak mau, ya harus mau disebut bahwa itu merupakan sikap fobia terhadap Islam. Sikap takut, sikap, bahkan mungkin sikap benci kepada Islam, baik keseluruhannya mungkin sebagian dari syarat-syarat Islam. Bahkan kalau untuk kasus terakhir yang diangkat, buatin kafah ini kan kasus yang sebenarnya bukan hanya mereka benci itu, hanya ngomong. Tapi itu sudah action ya. Sampai melaporkan kepala sekolah dengan beberapa orang guru yang dianggap terlibat dalam pemaksaan itu dalam ternyata penting menurut pemberitaan media. Sehingga kalau tidak salah juga saya dengar kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan dengan beberapa orang guru, sebetulnya tiga orang guru ini akhirnya dinonaktifkan ya. Atau lebih tepatnya mungkin diistirahatkan gitu ya. Akhirnya kan berarti sudah action ya. Sudah action dan kalau kita mencermati secara mendalam sebenarnya Islamophobia ini memang fakta yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita habikan begitu saja. Karena selalu saja ada. Ada orang-orang yang hobi terhadap Islam gitu. Mengapa saya langsung menohok ke situ? Menohok ke bawah ini adalah bagian dari mereka yang hobi terhadap Islam. Karena kita mau mengatakan apa lagi coba? Jika ada orang ya, ada orang yang dalam ternyata penting dipaksa untuk berbuat baik, sebutlah jilbab gitu, yang merupakan kebaikan utama bagi seorang muslimah. Terus dia mengatakan bahwa pemaksaan dalam ternyata penting itu adalah ketidakbaikan dan melanggar hak asasi manusia di mana manusia itu bebas memilih. Kecuali memang itu kita sebut sebagai hobi terhadap jilbab, hobi terhadap Islam. Kenapa demikian? Karena seandainya mereka yang mempermasalahkan ini konsisten, berarti sebetulnya ketika ada pihak-pihak yang memaksakan sesuatu kepada muslimah, baik dia siswa atau yang lain, untuk melarang sesuatu yang sebenarnya menjadi hak bagi perempuan tadi itu, harusnya mereka bicaranya juga. Kalau ini bicaranya paksa-memaksa. Kalau bicaranya paksa-memaksa. Murni ini menyeroti paksa-memaksa. Yang melarang orang untuk berekspresi secara bebas. Harusnya bicara juga. Tapi faktanya kan tidak. Orang-orang yang selama ini mempersoalkan dalam petik pemaksaan jilbab kepada siswi muslimah, dengan pemaksaan untuk tidak menggunakan jilbab, dengan kata pelarangan, kan ini sama-sama pelanggaran hak. Seandainya perempuan itu tidak menutup orat, dianggap sebagai hak, kemudian perempuan yang menutup orat pun dianggap sebagai hak, kan ini sama-sama menuntut haknya. Harusnya kan diperjuangkan juga. Misalnya tadi, kasus kedua. Di sebuah sekolah, ketika ada siswi yang ingin menutup orat, menggunakan jilbab, sebetulnya begitu. Kemudian dilarang. Berarti kan pelarangan itu, pelarangan itu kan pemaksaan, atau penelikungan terhadap kebebasan iswa itu untuk mengekspresikan keyakinannya, kan gitu. Kenapa pemaksaan yang ini dipersoalkan? Yang ini enggak. Iya kan? Karena kalau yang ini mah nuansanya nuansa Islam, gitu. Islam yang dianggap sebagai sesuatu yang dipaksakan. Tetapi kalau yang ini mah enggak. Kalau yang dilarang menggunakan kerudung kan bukan pemaksaan Islam. Malah itu dianggap sebagai, ya kita harus ngurut pada aturan itu kan gitu ya. Aturan itu begitu. Kita enggak boleh melanggar aturan itu. Kenapa yang ini dipersoalkan? Padahal sama-sama memperjuangkan hak. Sebenarnya yang satu lagi, yang ingin berjilbab, kemudian dilarang itu enggak dipersoalkan. Enggak dipersoalkan. Nah, ketidakondisian inilah kemudian menjadi kecurigaan kita. Bahwa sebetulnya bukan permasalahan melanggar hak asasi. Tapi ini memang karena mereka tidak suka kepada Islam. Jelas sudah begitu ya bahasanya itu. Enggak perlu kita perhalus dengan bahasa-bahasa lain. Ini melanggar hak. Enggak perlu lah. Pokoknya Anda enggak suka Islam, titik lah. Bagaimanapun gitu. Karena ketika ada tempat lain yang sama-sama melanggar hak, Anda enggak bicara. Contoh yang lain, Anda enggak pikir ya. Di sekolah-sekolah yang sebut negeri ini ya. Sekolah-sekolah negeri, sebutnya di SMA, di suatu provinsi. Yang memang di situ sebagian besar non-muslim. Kemudian yang muslimah ketika ingin menggunakan gelung, tidak boleh. Malah harus ikut dengan peraturan di situ. Kenapa enggak pada bicara gitu? Oh, ini kan sama-sama pelanggaran hak bagi siswi tadi untuk melaksanakan keyakinannya. Jadi ketika kita hubungkan dengan fakta bahwa ini adalah bagian dari Islam. Ya, ya enggak boleh ditolak dong. Ini kenyataan, ini fakta. Bahwa memang yang permasalahannya, permasalahannya dia enggak suka Islam. Dia enggak suka jawab, dia enggak suka Islam. Bahkan, kalau saya melihat ya, sebagai konsekuensi dari sikap seperti itu, nanti ketika ada siswa yang protes karena pemaksaan menggunakan kos kaki warna hitam, ini contoh-contoh yang agak ini. Jika ada siswa yang protes karena berkaos kaki hitam dianggap pemaksaan, harusnya diikuti untuk pemaksaan siswa itu. Karena saya maunya putih. Karena saya maunya warna wardi. Kan gitu. Nanti kalau misalkan, enggak dong, Anda harus taat aturan. Aturannya kan ini hitam. Ini kan kenapa dipaksa? Kan enggak apa, enggak ada pemaksaan. Atau sama saja kan? Ketika di situ sekolah dibikin aturan, menutup aurat bagi muslimah, kemudian ini diterapkan, dianggap pemaksaan, tapi ketika kos kaki warna hitam, atau putih, jaman saya dulu, yang cowok itu hitam. Jaman saya dulu ya, yang cewek putih, kos kakinya itu. Kalau kebalik, pasti razia. Atau enggak warna hitam, pasti razia. Dan harus di atas mata kaki, jangan telah mau tinggi. Itu pun indansia. Ini kan bisa saja, orang nanti, akhirnya peraturan itu menjadi tidak berguna. Karena setiap orang merasa haknya dibatasi. Nanti para siswa progres, kenapa sampai ke meja putih? Saya enggak mau. Saya ingin pakai baju batik. Kan gitu akhirnya kan? Akhirnya, kalau alasannya adalah kebebasan, maka ketika orang menuntut dengan peraturan yang dipaksakan, harusnya diterima dong protes itu. akhirnya siswa boleh berpakaian apapun, boleh berkos kaki atau tidak, boleh warna apapun, kan seperti itu. Kalau kemudian, ini yang jadi alasan utama. Sesungguhnya kan tidak seperti itu. Karena itu, saya kira kalau kita yang cerdas melihat ini, akan sampai pada kesempatan. Sebenarnya bukan masalah ini hak asia atau bukan. Kerasa atau bukan yang dikungkung oleh sekolah. Ini mah Anda enggak suka Islam, udahlah enggak usah banyak ngomong. Gak usah ngeles di bagian alasan. Gak usah kanan-kiri kan? Karena kalau kalau alasannya begitu, ayo konsisten. Gitu. Ayo konsisten. Perjuangkan dong tuh. Muslimah di sekolah yang melarang, harusnya diperjuangkan. Karena itu hak biya. Kan gitu. Kenapa hak orang tidak berkerudung diperjuangkan sementara hak orang berkerudung enggak diperjuangkan. Itu kan persoalan. Bahkan saya tahu di beberapa sekolah yang realitas non-muslim, meskipun di Indonesia ini, ternyata mereka juga dibatasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan apa namanya, keislamannya. Sebut saja sholat itu dibatasi, enggak ada tempat untuk sholat. Bahkan ada beberapa mereka yang mengeluh karena sholatnya pun harus di kelas, karena kalau sholat di luar di sekolah, enggak diizinkan. Bahkan jauh begitu. Padahal di situ ada muslim, meskipun universitas non-muslim. Kenapa ini enggak diperjuangkan? Karena ini perjuangkannya mengangkat Islam. Karena dia enggak mau, ya sudah, enggak diperjuangkan. Ini kan satu fakta bahwa mereka-mereka yang benci Islam itu suka menggunakan argun-argumen yang ketika kita kejar ke situ, ternyata bukan itu argumen yang sebenarnya. Enggak terbukti, kan? Ketika memang betul argumen mengekang keberbasaan ini dimunculkan, harusnya mereka pun membela dan memberikan sebutlah dukungan kepada muslimah yang dilarang menggunakan jilbab di sekolahnya. Karena sama-sama melanggar keberbasaan. Tahu kan, muslimah mau bagaimanapun kan hak dia. Kenapa yang mau tidak berkeludung saja yang dibela? Sementara yang mau berkeludung tidak dibela. Ini inkonsistensi orang-orang yang fobia terhadap Islam. Jadi ketika yang diponjukan Islam, mereka akan akan apa namanya ketika ini perusahaan Islam, mereka akan mengomong gitu. Bakal memviralkan. Sementara kalau Islam menjadi korban, mereka akan diam diri. Karena dianggap tidak menguntungkan mereka. Saya kira ini yang perlu kita catat. Karena kalau kita membaca berbagai berita di media itu kadang memang gimana medianya ya? Gimana gimana medianya menceritakan itu gitu. Tidak ada pemaksaan, tiba-tiba disebut pemaksaan. Tidak ada ancaman, tiba-tiba disebut ada ancaman. Saya sudah baca klarifikasinya yang tadi disebutkan oleh pihak di Sdikpora karena melakukan investigasi langsung kepada sekolahnya, kepada sebetulnya guru BK waktu itu yang memberikan penjelasan. Memang tidak ada pemaksaan. yang ada adalah ajakan persuasi kemudian bagian dari pendidikan karena dia hanya muslimah maka tentu diarahkan agar dia berperilaku sebagaimana wajibnya muslimah melakukan itu yakni berkudung atau berjirbat. Saya kira itu yang penting untuk kita pahami bersama. Ada pun tentang kewajiban menutup aurat ini kan sudah maafung lah sudah ma'alumun Minadini Bintururo gitu loh gak perlu harus diungkap lagi dalirnya sudah paham semua yang namanya kerudung itu wajib bagi kaum muslimah kalau bagi kaum muslim tidak boleh bagi kaum muslim tidak boleh kamu pikir tidak boleh hanya bagi muslimah saja kemudian saya baca ada netizen yang di tweet di twitter ada yang mungkin jok gitu jadi sekarang ini sudah muncul dajjal-dajjal akhir zaman gitu yang memaksa siswa menggunakan jilbab pada di protes itu padahal dia kan itu hanya jok aja kan yang diwajibkan bukan siswa tapi siswi kalau ada siswa diwajibkan berkeludung berarti itu akhir zaman udah kebalik-balik jadi kalau bicara hukum Islam udah jelas kok Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk kepada muslimin muslimah untuk menutup aurat terhadap laki-laki aturannya begini terhadap perempuan begitu kenapa dibedakan ya tanya saja pada Allah kenapa dibedakan laki-laki perempuan kan berbeda kadang orang itu suka ngeyialnya luar biasa kenapa dibedakan laki-laki kan manusia perempuan juga manusia emang perempuan laki-laki manusia kan ya begitu sama-sama manusia tapi kan ada bedanya ada bedanya toilet aja ada bedanya mana toilet wanita mana toilet pria masa pakaian disamain jadi selalu saja ada orang-orang yang belum paham dengan aturan bagaimana muslimah menutup aurat saya kira sudah sangat maklum dalam Islam bahwa untuk muslimah ini memiliki kerincian-kerincian tersendiri ketika bicara tentang penutup aurat tentang pakaian misalkan kaum muslimah itu diharuskan menutup tempat-tempat perhiasan mungkin ada di anting di gelang terus tempat-tempat kalung itu kan kemudian harus ditutup dan secara rinci lagi kan kalau penutup bagian atas kita menyebutnya dengan dengan khimar atau kerudung kalau bahasa kita ini sudah mafum ayatnya sudah jelas itu ya anur ayat 31 menyatakan demikian jadi digunakan kata khumur karena ini banyak berarti karena yang dibucarakan banyak wanita membinat maka khumur maka khumur artinya khimar 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 maksudnya kerudung-kerudung jadi mereka diperintahkan untuk mengelurkan kerudungnya hingga ke joyum itu mungkin batas kerah bagian atas itu yang harus ditutup dengan maksud menutup rambut dan dada karena muka itu kan nanti kita bahas di bagian aurat wanita nabi itu itu boleh terlihat untuk muka tapi untuk rambut dan dada itu dengan apa dengan khimar dengan kerudung saya kira ini sudah makung lah dengan tidak perlu di apa namanya tidak perlu dipersoalkan lagi tentang jilbab sama hanya memang kalau orang-orang kita akan pikir suka kebalik-balik jilbab itu kerudung jilbab itu khimar kalau jilbab itu kan sebetulnya pakaian pakaian yang longgar yang menutup tubuh wanita dalam akuran Allah Sunatala memilih kata jilbab karena memang untuk menunjuk ke jenis pakaian yang khas tidak menyebutkan pakaian umum tapi ketika sebut jilbab itu memang pakaian khas kayak ginilah kalau saya menyebut Kang Vicky berpakaian itu kan umum Kang Vicky bisa pakai kaos bisa pakai jaket bisa pakai sweater bisa pakai hoodie bisa pakai blazer atau bisa pakai kaos sang-sang doang itu kan juga berpakaian tapi ketika saya katakan Kang Vicky memakai jas hujan yang kebayang jas hujan gak mungkin yang kita bayangkan kaos dalam atau Kang Vicky pakai blazer karena blazer dengan jas hujan beda nah ini yang dimaksud jadi ketika disebutkan jilbab ya bukan pakaian yang lain tapi pakaian yang memang orang-orang Arab memahami jilbab itu adalah pakaian longgar dalam kamus kan istilah lainnya itu sirdab sirdab itu seperti terowongan sirdab itu terowongan kalau terowongan kan kayak burt gitu ya ada panjang gitu menutupi tubuhnya menutupi tubuhnya seolah-olah seperti terowongan si baju itu menutupi bajunya itu atau sinmar lorong kalau kita masuk ke lorong kan menutup seluruh tubuh kita itu namanya jilbab jadi tidak bisa jilbab diartikan misalnya sekedar baju kan ada juga ya jilbab itu penting baju enggak juga jilbab itu ya tadi baju yang jenisnya jilbab baju yang jenisnya lebih jilbab bukan yang lain ya tadi saya katakan kalau disebutkannya pakaian secara umum berarti boleh apa saja boleh baju apa saja tapi ketika Al-Quran menyebutnya min jilbab kita udah tau ayatnya ya ayuh ya ayuh nabi yukul li azwajika wabanatika wanesayumuminin yudinina alaihina min jilbab 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 karena yang diserunya orang-orang umum minat yang banyak maka jilbab jilbab mereka jilbab jilbab ini adalah pakaian yang namanya jilbab berbeda dengan pakaian lain yang namanya lain yang jenisnya yang lain memang ini kan harus kita pahami juga karena yang diminta itu menggunakan jilbab bukan sekedar menggunakan pakaian kalau pakaian kan mungkin bentuknya bisa macam-macam mungkin pakai apa namanya tadi pakai blazer atasan disinanya ya kalau perempuan atasan bawahan gitu bawahannya pun misalkan berbentuk celana saya kira itu secara bahasa saja gak masuk itu memang pakaian umum tapi bukan jilbab sebagaimana saya sebutkan pikir pakai jasujan kalau pakai kaos dalam bukan pakai jasujan atau sebaliknya kan pikir pakai kaos dalam itu pasti bukan jasujan karena jilbab itu khusus pakaian tertentu yang memang orang-orang apa namanya Arab di zaman itu di zaman turunnya ayat ini mafum bahwa jilbab itu adalah pakaian yang seperti itu para ulama juga menyebutkan demikian ya pakaian longgar atau milhafah kalau kita sekarang menyebutnya apa gamis ya jadi pakaian longgar yang kita sebut baju kurung atau mulaah itu disebut juga oleh kita gamis kalau gamis kan gitu ya gamis ya gamis koko ya koko kalau gamis kalau pakai laki-laki ya yang itu kalau koko yang gak terus ke bawah kan gitu akhirnya-akhirnya seperti itu dan ini wajib kalau tadi kerudung wajib jadi juga jilbab wajib dan jilbab itu memang pakaian yang ketika dipakai oleh muslimah keluar rumah itu bukan pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah kalau di dalam rumah kan yang penting menutup aurat gitu ya menutup aurat yang memang tidak dilihat oleh orang yang tidak boleh melihat aurat perempuan bisa menggunakan yang lain orang-orang menyebutnya pakaian kerja perempuan di rumah mungkin pakai kaos mungkin pakai celana panjang perempuan pakai kulot bukan kolot mungkin pakai kulot mungkin pakai daster itu pakaian dalam ketika perempuan bekerja di dalam rumah nah ketika keluar rumah ada pakaian lagi di atas pakaian dalam itu yakni jilbab itu jadi seolah ada dua pakaian yang melekat di tubuh perempuan ketika keluar rumah itu pakaian yang biasa pakai dia di dalam rumah bisa celana panjang khusus perempuan atau kulot namanya atau yang lain-lain dan ditambah dengan ditutup itu dengan jilbab jadi ada dua ada dua lapis pakaian karena kalau kita lihat berdasarkan beberapa hadis juga disebutkan bahwa Nabi memerintahkan menggunakan jilbab ini kepada seorang perempuan ketika keluar rumah kalau seandainya Nabi membolehkan menggunakan pakaian dalam rumah pakaian kerja perempuan berarti Nabi gak usah memerintahkan lagi untuk menggunakan jilbab artinya cukup dengan ini pun katanya boleh keluarkan gak begitu tapi Nabi malah memerintahkan menggunakan jilbab dan kalau gak punya minta kepada yang lain untuk dipinjami seorang muslimah untuk keluar rumah kalau dia gak punya jilbab nah dari korena-korena ini jelas bahwa memang dalam Islam jilbab itu maksudnya adalah menutup wanita aurut wanita tetapi di dalamnya ada pakaian kerja yang biasa wanita dipakai di dalam rumah nah oleh karena itulah maka yang ini sudah sudah clear sudah clear terkait kewajiban jilbab kewajiban dan nutupnya pakai apa sudah clear kewajibannya sendiri sudah clear sudah gak ada masalah gak perdebatan lagi kecuali mereka yang gak menutup aurut pasti mendebat tapi kalau kalau mengendahulukan keimanan kan bukan bukan masalah praktis gak praktis bukan masalah gerah gak gerah ini masalah kewajiban pasti muslimah dan muminah yang yang punya keimanan akan akan menerima ini sebagai bentuk apa kasih sayang Allah kepadanya agar dirinya itu terjaga kan gitu harusnya bukan bentuk penyiksaan Allah kepadanya karena kegerahan menggunakan perudungnya bukan begitu kadang-kadang kalau saya itu suka mikir gini ya tidak diperintahkan saja yang tidak diperintahkan saja meskipun ribet malah dipakai pakaian apa tuh pakaian pengantin ribet luar biasa itu saya sekilas kadang bukan sengaja melihat kadang terlintas itu di youtube dimana itu suka ada tutorial tutorial pengantin waduh masya Allah dari jam 3 subuh jam 3 menjelang subuh sampai jam 6 belum kelar-kelar sampai berapa lapis itu lehernya diikat terus artinya kadang-kadang orang itu kenapa sebutlah budaya manusia sebutlah perintah dalam penerbit perintah budaya manusia ribet juga dilakukan sementara perintah Allah yang di dalamnya adalah rahmat Allah kayak sayang Allah pada para muslimah malah dianggap penyiksaan malah dianggap apa namanya pengekangan kebebasan perempuan gitu ya saya kira ini tidak baik terjadi pada muslimah karena setiap perintah Allah itu kan harusnya disikapi dengan samianah atau anak kalau Allah merintahkan demikian ya lakukan saja toh nanti juga ada banyak hikmah kebaikan di sebalik perintah itu jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah pasti akan muncul kemaslahatan ada sesuatu yang Allah rahasiahkan kebaikan-kebaikannya yang penting taat dululah gitu taat dululah nanti juga kebaikannya akan kamu rasakan kira-kira begitu nanti akan kita bahas di belakang oleh karena itu Kang Fiki tidak pantas kalau ini dipersoalkan gitu apalagi yang persoalkan itu muslimah aduh sudah tidak pantas lagi kalau yang persoalkan muslim mungkin ada ada inilah kita yang masih memaklumi gitu loh memaklumi ini yang yang persoalkannya yang muslimah ikut-ikutan ikut-ikutan mempermasalahkan gimana dia muslimah atau para muslimnya kaum cowok muslimnya juga ikut mempermasalahkan harusnya dia ikut melindungi muslimah harusnya membela muslimah ketika direndahkan seperti itu sebetulnya direndahkan karena para islamofobia ini kan senangnya gitu ya senangnya ngacak-ngacak dan merendahkan melemahkan semangat muslim ini untuk melaksanakan syariatnya saya kira komentar awal seang panjang terus gitu luar biasa poin pentingnya bahwa memang satu ini tidak bisa dijadikan alasan dua sikap tadi ya yang satu misalnya dipiralkan karena ini yang satu lagi karena dia pengen berjilbab tapi misalnya dilarang itu diam ini tidak bisa menjadi alasan tidak bisa menjadi alasan bahwa ini berlindung dibalik kebebasan karena kalau misalnya berlindung dibalik kebebasan harus adil dong ya kan harus konsisten harus konsisten harus konsisten betul-betul membela kebebasan artinya ada orang yang atau ada muslimah yang ingin memakai jilbab ya silahkan itu bagian dari kebebasan mereka untuk beragama seperti itu harusnya didukung harusnya didukung seperti itu poin yang kedua penting juga bahwa kita sebagai umat islam itu wajib menutup aurat kita artinya apa yang memang harus ditutupi kita tutupi namun demikian bahwa ada perbedaan cara mungkin kalau boleh pikir sebut terkait bagaimana seorang muslimah itu menutup aurat dengan muslim menutup aurat tidak bisa disamakan misalnya muslimah menutup auratnya sama dengan muslim seperti itu artinya bahwa di muslimah ini ada seperti tadi bahwa di kehidupan umum atau misalnya ketika keluar rumah itu harus menggunakan yang namanya jilbab jilbab itu apa ya tadi seperti ustaz jelaskat bahwa kesimpulannya bahwa jilbab ini memang menurut syariah itu punya makna khusus gitu bukan diartikan seperti mohon maaf kebanyakan mungkin di kita gitu kan bahwa baru pakai kerudung misalnya itu dikatakan jilbab itu sebetulnya adalah himar ya gitu ya ustaz jadi jilbab itu adalah baju kurung yang menutupi seluruh tubuh kemudian ditambah himar mungkin yang menutup rambut atau aurat biasanya sih biasanya gini jadi himar plus jilbab itu hijab oh gitu ya himar plus jilbab itu hijab iya iya betul dan yang tidak kalah penting lagi tadi ustaz bilang bahwa nah ini yang menarik ustaz akan selalu ada hikmah kebaikan dibalik perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pantas rasanya kewajiban yang sudah Allah turunkan yang Allah perintahkan kepada manusia ke muslimin khususnya juga lebih khusus lagi kepada muslimah itu justru dipertentangkan atau dipermasalahkan gitu seperti itu nah barangkali ustaz bisa dijelaskan sebetulnya makna hikmahnya terkait misalnya di jilbab ini gitu itu seperti apa ustaz gitu apakah memang tadi ustaz bilang bahwa Allah tuh tidak menurunkan ini misalnya untuk menyiksa dengan bergerak-gerak gitu seperti itu banyak hikmah mungkin yang bisa kita ambil dari itu barangkali bisa disebutkan contohnya ustaz apa adalah ustaz muhriz yang lain iya hikmah ini kan ada dua macam ada hikmah yang memang Allah tunjukkan ya Allah menyebutkan sendiri bahwa hikmah ini itu begini sama seperti perintah sholat itu ada ada hikmahnya misalnya didikri agar kita selalu ingat kepada Allah ya kepada aku kepada Allah maksudnya ini disebutkan langsung disitu oleh s.w.t dan ini sebaik-baik hikmah jadi sesuatu yang disebutkan oleh nas syara baik hadis maupun Al-Quran yang menyebutkan hikmahnya begini begini namun ada kalanya juga hikmah dalam makna kebaikan-kebaikan yang itu sangat individual dan pengalaman masing-masing gitu loh pengalaman masing-masing pengalaman dan pengalaman masing-masing ini bolehlah kita sebut kemaslahatan ataupun hikmah yang dirasakan oleh pribadi-pribadi gitu dan sebenarnya ini tidak 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 kita pungkiri juga dari sisi prakteknya ketika dilakukan itu banyak muslimah yang sebenarnya tidak perlu pakai dialpun dia merasakan kebaikannya gitu maksud saya misalnya terhindar dari apa namanya pandangan syahwat laki-laki karena kan kalau laki-laki melihat perempuan pasti pasti ada ada nuansa lebih ketika si perempuan itu tidak menutup aurat gitu dibandingkan dengan ketika dia menutup aurat jadi ada 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 celah yang ditutup oleh pakaian yang seperti itu agar tidak diganggu oleh pandangan berkesahwatnya laki-laki gitu memang sih kan faktor gangguan itu kan bisa saja tidak muncul dari perempuannya kan bisa dari laki-lakinya tetapi salah satu celahnya sudah ditutup gitu maksud saya salah satu celahnya ditutup yakni bahwa si perempuannya menutup auratnya gitu tidak akan tidak akan terlaku banyak yang memberikan yang memberikan peluang bagi laki-laki untuk mengganggunya atau menggodanya beda hal dengan kalau misalnya perempuan itu tidak menutup aurat dengan baik sehingga syarat Islam terlihat aurat di sana-sini kan bagi laki-laki apalagi yang tidak yang tidak memiliki ketakuan kepada Allah kan akan dengan sangat mudah dia apa namanya sebutlah tergoda gitu ya kemudian mungkin bagi yang berani malah mengganggu secara fisik bukan secara halisan ya terjadi pembulian terjadi apa namanya kekerasan ya kekerasan seksual meskipun hanya lisan karena ada ada pintu yang terbuka jadi terbukanya aurat jadi hikmahnya secara pelaksanaan begitu jadi perempuan akan merasakan lebih lebih safe lebih apa namanya lebih reluasa karena dia tidak perlu bingung dengan dengan apa namanya jasadnya dengan tubuhnya dengan kerudung kan perempuan tidak perlu ribet dengan bentuk rambut gitu tidak perlu mikirin bentuknya apa gitu barangkali tidak disesir pun tidak ketahuan kalau berkerudung ya coba kalau tidak berkerudung kan bingung nyisiran juga mungkin tiap saat kusut dikit nyisiran kusut dikit berkaca jadi saya kira ini ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya individual yang ini bisa jadi hikmah bagi dia gitu bahkan dalam Al-Quran disebutkan kan ada hikmah yang disebutkan langsung Al-Quran supaya tidak diganggu itu ada ayat yang apa namanya menyebutkan demikian yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu jadi gangguan itu bisa datang salah satu pintunya dari perempuan yang tidak menutup awrat dengan baik dengan sempurna kebaikan-kebaikan ini sangat banyak harusnya yang berbicara perempuan supaya pengalamannya sendiri menceritakan bagaimana merasakan kebaikan-kebaikan ketika menutup awrat menurut syariat Islam dengan berhijab berkudung dan berjibab ini dan saya kira apa namanya pembicaraan-pembicaraan ini sifatnya kan insaniya dan alamiya kayak gini maaf ya saya hanya pernah mendengar aja bahwa perempuan yang berkudung dengan yang tidak itu seorang perempuan yang berkudung dengan tidak berkudung jauh lebih cantik yang ketika dia berkudung misalkan begitu bisa saja kan karena bisa jadi ada ada sesuatu yang Allah berikan kepada perempuan itu dengan tidak terlihat rambut tidak terlihat telinga itu jauh lebih lebih anggun barangkali ya kalau cantik terlalu gini bahasanya lebih anggun barangkali gitu ini kan juga hikmah bagi perempuan bahkan merasa lebih terlindungi dan karena memang jilbab ini kan pakaian agrudung dan jilbab ini kan pakaian yang safety-nya lebih tinggi sebetulnya dibandingkan dengan pakaian yang di luar itu bagi perempuan apa kalau maaf ya kalau naik angkot gitu kalau lihat perempuan yang pakaiannya begitu duduk aja susah tapi kalau yang berjilbab karena bajunya longgar duduk itu dia bebas aja artinya tidak perlu harus mikirin takut terlihat itu kan karena sudah tertutup jadi lebih di umum itu justru lebih lebih bebas karena dia tidak khawatir terlihat apalagi tahu bahwa bahwa perempuan itu ketika keluar rumah tadi disebutkan ada dua pakaian sebetulnya kan ada pakaian kerja mihnah pakaian dalam rumah ada pakaian hijab atau jilbab tadi dengan kudung jadi akan sangat banyak hikmah ini didapatkan oleh para muslimah yang menutup auratnya dengan baik dan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kesempatan-kesempatan para muslimah untuk berekspresi gitu ya sepanjang tidak melanggar hukum syariat misalnya tidak tidak dikesankan yang berjilbab itu maaf ya kurang pinter misalnya karena itu kesempatan yang tidak ada hubungannya antara berjilbab dengan dengan kepintaran dan tidak pinter karena ini berbeda jangan sampai kalau seseorang tidak menggunakan apa menggunakan kudung atau jilbab dan jilbab itu apa kesempatan dia untuk berekspresi itu menjadi seolah-olah terhambat untuk menjadi orang pinter untuk untuk meraih prestasi tertentu seolah-olah terhambat gitu kan enggak dalam beberapa hal sepanjang tidak melanggar hukum syariat perempuan tetap boleh bahkan bagus menunjukkan prestasi-prestasi tertentu ya sepanjang gitu sesuai dengan syariat di Islam jadi mereka tidak perlu takut kalau menutup aurat itu seolah-olah nanti tidak akan bisa menunjukkan prestasinya karena ini berbeda karena itu berbagai kemaslahatan dan hikmah yang mungkin akan didapatkan oleh para perempuan ini para muslimah ini seharusnya itulah juga yang mendorong kita untuk semakin membantu para muslimah untuk menggunakan kudung itu menggunakan jilbab itu agar juga mereka bisa merasakan hikmah-hikmah yang sangat banyak tadi itu apalagi di zaman sekarang kan ketika kebebasan ini begitu diagung-agungkan gitu ya kan perempuan itu menjadi semakin tidak berharga kalau saya pernah mendengar seorang ahli sejarah itu menyebutkan peradaban manusia itu dilihat berdasarkan bagaimana para perempuannya memakai baju jadi kalau semakin terbuka bajunya maka semakin rendah peradabannya jadi kalau semakin tertutup bajunya itu semakin tinggi peradabannya karena berarti si perempuan tadi dirindungi gitu maksudnya dirindungi laki-laki karena ketika perempuan itu diumbar begitu saja berarti si perempuan itu sudah tidak berharga di depan laki-laki dianggap sebagai seonggok daging aja gitu yang dengan bebas laki-laki yang tidak beriman dan bertakwa itu untuk direndahkan karena hanya sebagai pemuas nafsu saja tapi ketika dilindungi dijaga dengan ya asasnya dengan menutup aurat dengan baik sebenarnya perempuannya itu sedang dimuliakan oleh laki-laki oleh islam maka lo sunatana kan seringkali analogi yang gampang itu kan permen yang tidak ditutup dengan permen yang ditutup permen yang berbukus dengan permen yang gak berbukus itu bagusan yang mana ini analogi sederhana aja sebenarnya tentu yang berbukus karena akan terlindungi dari lalat dari macam-macam karena bagian gulanya itu tertutup kalau terbuka disamperin lalat disamperin semut mudah artinya harus dipahami ini sebagai bagian dari cara islam memuliakan perempuan memuliakan wanita memuliakan muslim dengan cara seperti itu tentu tentu bukan hanya masalah pakaian nanti ya kewajiban-kewajibannya karena-karena juga begini untuk apa berkudung kalau ahlaknya masih begono ya tentu saja dalam islam instrumennya bukan hanya pakaian tetapi pakaian itu menjadi instrumen penting instrumen penting bagi seorang muslimah untuk menunjukkan bahwa dia berkeinginan menjadi muslimah yang baik gitu karena itu menjadi titik awal titik awal dari keinginan baiknya perempuan kadang-kadang kan suka dibalik mending ahlak dululah pakaian belakangan justru ketika tidak menggunakan tidak melaksanakan perintah Allah itu ahlaknya kurang baik ahlak kepada Allah kurang baik karena dia mengabaikan perintah Allah harusnya itu sebagai dasarnya nanti ada kewajiban-kewajiban lain misalkan perempuan tidak mengumbar pandangannya juga pada ayat yang tadi kita bacakan terkait dengan dengan khimar itu kan diawali dengan kewajiban perempuan untuk menjaga pandangan atau gedul basur bagi perempuan kemudian lagi tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan mahrum tidak berpergian mulai di batas tanpa mahrum tidak bercampur bau secara bebas dengan laki-laki dalam ikhtilat menjaga ketakwaan itu kan kewajiban-kewajiban lain yang menyertai menyertai jilbabnya itu menyertai kerudungnya itu artinya bagi seorang perempuan yang sudah berkerudung berjilbab bukan final bukan final dia sudah baik bukan final sudah baik tetapi itu adalah awal dan bahkan akan menjadi bagian yang terus-menerus mengiringi kebaikan-kebaikan yang lain menurut saya mengiringi kebaikan-kebaikan yang lain jika seorang musimah ditutup berakhlak atau bersikap demikian di dalam kehidupan sehari-harinya dengan orang lain kemudian dia mengenakan jilbab dan kerudungnya maka dia telah menyertai kebaikannya itu dengan kebaikan yang utama jadi menutup auratnya itu karena kadang-kadang kan memang ada ada dimana bersikap begitu ya menurut ini ahlak kelaweh gitu nanti tapi kadang-kadang suka kasihan juga ahlaknya bagus tapi aduh ini yang utamanya gak dilakukan atau sebaliknya ini sudah bagus dan menutup aurat tetapi kayaknya bab ahlaknya belum gitu bab muamalahnya belum Islam bab pergaulannya belum Islam artinya ada kewajiban-kewajiban lain yang harus menyertai pelaksanaan pakaian itu jangan disalahkan pakaiannya gitu atau jangan jangan mengambil jangan mengambil tindakan konyol konyol tuh kayak tadi buat apalah berkeludung berjilbab kalau kelakuan masih kayak begitu itu konyol karena harusnya jangan begitu harusnya kalimatnya begini alangkah lebih baik kalau setelah berpakaian anda berakhlak baik anda berumah gitu harusnya bukan-bukan konyol sama saja dengan sama saja dengan kalau masih begitu gak usah sholat kan gitu kan gak begitu karena udah sholat harusnya terdorong untuk berbuat baik karena udah berkurung harusnya terdorong untuk berbuat baik yang lain karena berbuat baik itu banyak dan akan lebih baik akan tergungkus dengan baik kebaikan itu jika para muslimah melakukannya dengan untuk orat itu akan semakin baik lagi nah saya kira itu yang apa perlu kita pahami berkaitan dengan hikmah-hikmah belum lagi misalkan melatih rasa malu karena kan penting katanya sih sifat utama perempuan itu yang yang harus dijaga rasa malu nah kalau perempuan sudah tidak lagi memiliki rasa malu nanti sikapnya tidak tidak anggun lagi tidak tidak feminin lagi karena dia menyerupi laki-laki nanti bicaranya intonasi kalimat bahkan mungkin suaranya itu seperti laki-laki itu sudah kehilangan sifat-sifat keperempuanannya termasuk mungkin ya apa namanya perempuan itu ketika berjubah berkudung juga harus memiliki apa yang disebut dengan istilahnya itu apa ya sesuatu yang yang akan mencegahnya dari perbuatan yang buruk apa namanya preventif dari perbuatan buruk kan mungkin ini ya mungkin jangan jangankan perempuan barangkali ya Kang Fiki kan pasti membedakan suasana hati Kang Fiki ketika Kang Fiki pakai kaos biasa kaos biasa pakai celana di buah lutut yang biasa yang sekedar menutup orang dengan Kang Fiki pakai gamis seperti saya pakai jas pakai peci lain suasananya kan betul lain nah itu jadi pakaian itu juga kadang memberikan memberikan sisi positif jika baik kepada pemakainya jadi ada ada nuansa-nuansa selalu ingin berbuat baik dan tercegah dari perbuatan yang yang buruk karena karena pakaian kan bagian dari perhiasan dan bagian dari pelindung diri baik pelindung secara fisik memiliki pelindung secara psikis jadi ketika biasalah orang kalau pakaiannya maaf ya acak-acakan amburadul begitu kotor bau kebayang bagaimana perilakunya gitu kan beda dengan pakaiannya bersih harum perlente gitu pasti akan menjaga sikap juga akan menjaga sikap karena pakaian itu nanti akan mendorong suasana hati itu untuk selalu baik dan mendorong suasana hati kita untuk tercegah dari berbagai perilaku harusnya begitu harusnya begitu meskipun ada juga yang mungkin karena belum mendalami berbagai ikmah dari berpakaian muslim ini menurut orat atau jilbab pudung ini ada juga yang perilakunya ya memang sangat disayangkan gitu ya sangat disayangkan artinya ngajinya mungkin belum lanjut baru baru jilbab dan kerudung doang atau berubah kerudung doang sebenarnya yang lain dia akan selesai mungkin dia akan tamat karena sudah punya ijazah gitu berarti memang ini harus pertama-tama harus dipahami dibalik banyaknya hikmah kebaikan yang kita lakukan bahwa ini memang sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim atau misalnya kewajiban berjilbab itu bagi muslimah dan ini tidak boleh kita bahasanya apa ya jangankan bahasanya jangankan untuk tidak melaksanakan bahasanya seperti itu mempersoalkannya saja itu tidak boleh karena ini dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu yang harusnya sikap kita itu sebagai orang muslim semuanya jangan sampai nanti ketika ada itu malah dipersoalkan seakan-akan mohon maaf saya mungkin menyebutnya seakan-an kok ciri keislamannya itu malah tidak ada seperti itu ciri keislaman tidak ada kok aneh kalau ada seorang muslim malah mempersoalkan kewajiban yang memang seorang menurunkan tapi kalau misalnya kalau kita bandingkan bahwa perempuan dalam islam tadi ustaz bilang bahwa kewajiban berjilbab ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara islam itu memuliakan perempuan termasuk kalau misalnya kita bandingkan mohon maaf kita bandingkan antara wanita muslima dengan wanita-wanita barat misalnya seperti itu yang pakaiannya terbuka mereka hanya menjadi eksploitasi tubuh saja dan orang ketika memakai jilbab itu mereka tidak lagi dilihat dari segi fisik seperti apa mereka akan dilihat dari profesionalismenya kemudian kepribadianya kualitasnya seperti itu karena ternyata banyak wanita-wanita yang berjilbab kemudian menutup auratnya mereka juga justru malah lebih berprestasi seperti itu dan ini menjadi catatan penting buat kita bahwa tidak hanya melihat hikmah tapi memang ini adalah kewajiban sehingga dari pelaksanaan kewajiban itu hikmah-hikmah itu insyaallah akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan kita akan kita dapatkan sebagai wujud ketaatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala baik Ustaz mohon maaf jadi ikutan banyak ngomong gak apa-apa ya minggu depan saya ribur jangan dong jadi pembicaranya sudah merangkap hikmah-hikmah karena waktu juga sudah ini lumayan ya gak kerasa gak kerasa sudah hampir satu jam dan mungkin waktu juga yang membatasi kita barangkati kita langsung ke closing statement saja langsung yang akan disampaikan ya baik para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang terkhidmatkan subhanahu wa ta'ala marilah kita dudukkan persoalan ini sebagai bagian dari wujud ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas siapapun untuk mempermasalahkan kewajiban dari Allah hanya mereka yang masih mempertelutkan hawa nafsu saja yang mempermasalahkan mempertanyakan kewajiban yang mulia ini dari Allah subhanahu wa ta'ala karena keimanan saya kira harus menjadi dasar sekaligus mengarahkan cara pandang kita karena itu kalau yang bermasalahkan adalah non muslim ya anda-anda tidak perlu tidak harus lompat pagar dengan alasan kebebasan dengan alasan apa namanya liberalism yang diagung-agungkan karena kadang anda itu juga tidak konsisten dengan pernyataan anda ini urusan akidah seorang muslim bukan urusan non muslim ini urusan akidah seorang muslim jadi sebaiknya hargai kami untuk melaksanakan apa yang kami yakin ya ini diantaranya menutup aurat menggunakan jilbab kerudung bagi musliman jika yang bermasalahkan adalah seorang muslim sangat disayangkan ya antum-antum ini akan membela siapa membela Allah membela Islam membela para muslimah atau membela orang-orang yang membenci Islam jika antum semua adalah muslim mengaku beriman pada Allah tapi mempermasalahkan mempertanyakan kewajiban dari Allah seraya malah menghinakan dan mengamini setiap orang yang membenci Islam bahkan jadi bagian dari para pembenci Islam ya harus sadar antum itu semua kembali kepada Allah bukan kembali kepada mereka yang kelak mereka pun akan dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala justru kita berkewajiban untuk menunjukkan bahwa inilah muslim inilah Islam yang harus dijaga yang akan banyak kebaikan dan bukan hanya kepada muslim kebaikan itu Allah turunkan jika syarat Allah dilaksanakan akan Allah berikan kepada seluruh umat manusia ketika Islam dilaksanakan oleh karena itu jawahi nafsu Nabi bersabda waladhi napsi biadhi layu minu ahadukum hatayakun hawahu tabaan lima jitubi Nabi bersabda demi zat yang jiwaku di tangannya seseorang diantara kalian yang tidak beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa kata Nabi ya ini Islam ini jadi kalau kalau yang mengaku muslim tapi masih bermasalahkan yakinlah bahwa antum masih didominasi oleh hawa nafsu antum sendiri dan Nabi mengatakan tidak boleh begitu seorang muslim harus mengikuti apa yang Nabi bawa yang Islam bukan mengikuti hawa nafsu demikian mohon maaf jika ada kesalahan kita beristibar kepada Allah mudah-mudahan yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat dan memberi pencerahan bagi semuanya terutama bagi yang sedang berjuang menunaikan kewajiban dari Allah jangan berkecil hati jangan apa namanya takut dengan dengan ocehan manusia dengan hinaan manusia karena bagi kita ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh syukran jazakallah khairan khairan dan Mulkis Ali atas penjelasannya mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk umat khususnya bagi yang menyaksikan acara kita pada saat ini dan Mulkis Ali baik sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT demikian acara Ngopi Maghrib kita pada edisi kali ini sikap kita sebagai seorang muslim terhadap perintah Allah SWT haruslah kami dengar kemudian kami taat jangan sampai kami mendengar tapi kami tidak melaksanakannya tidak mau melaksanakannya nah seorang muslim harus senantiasa siap menerima perintah dari Allah SWT apalagi itu adalah sebuah kewajiban yang memang telah Allah wajibkan untuk kita yakinlah bahwa dibalik setiap perintah Allah jika kita laksanakan sungguh yang akan kita dapati adalah kebaikan demi kebaikan jadi mari kita sama-sama menyambut dengan liang gembira segala bentuk perintah yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita tidak hanya yang wajib mungkin yang yang senah juga seperti itu kita laksanakan semaksimal kita yang wajib itu kita laksanakan jangan sampai kita menjadi umat-umat yang justru malah membangkang dari perintah Allah SWT semoga kita juga diberikan kesabaran dan keistikomahan untuk senantiasa taat pada Allah SWT karena kita menyadari bahwa taat itu untuk senantiasa terus taat itu tidak mudah butuh usaha butuh keistikomahan dan butuh kesabaran mari kita jaga sama-sama ketaatan itu insyaallah baik sahabat ngopi maghrib yang diramati Allah SWT saktikan ngopi maghrib setiap hari pukul 16.30 sampai menjelang maghrib di channel ngopi maghrib tv insyaallah kita bertemu lagi di edisi berikutnya jangan lupa klik subscribe like dan komen juga silahkan share ya kepada saudara teman dan lain sebagainya semoga ini bisa menjadi manfaat dan menjadi jariah kebaikan untuk kita semua mohon maaf apabila banyak kesalahan sungguhnya kebenaran hanyalah datang dari sisi Allah SWT dan kesalahan ada pada diri saya pribadi kita tutup dengan hamdallah istighfar dan doa penutup majlis saya Fiki Fawzi mohon untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Recording Stopped Terima kasih telah menonton